Hai semua assalamualaikum kali ini aku bikin puding karamel yang lagi viral disini aku menggunakan resep ekonomis tanpa susu UHT sama sekali dan juga jeli bubuk jadi disini aku hanya menggunakan agar-agar dan juga susu kental manis tapi rasanya enak lembut banget cocoklah buat ide jualan di rumah udah kalau mau tahu cara bikinnya ikuti videonya sampai selesai nah pertama kita bikin pudingnya dulu aku udah siapkan 800 ml air satu bungkus agar-agar ini aku pakai yang tanpa rasa ya dan juga tanpa warna 50 gram gula pasir kalau gak suka manis bisa dikurangin sedikit dan 80 gram susu kental manis ini kita aduk-aduk terlebih dahulu nah ini aku pindahkan ya wadahnya karena yang tadi bocor kemudian kita akan masak sampai benar-benar mendidih nah kalau udah mendidih seperti ini kita matikan api kompor disini untuk cupnya aku menggunakan tin wool ukuran 200 ml disini aku siapkan 6 dulu kalau nanti kurang bisa tinggal ditambah aja nah ini kita isi 3 per 4 nya aja dan ternyata dapat 8 cup ya nah ini kita diamkan sampai pudingnya set sambil menunggu kita akan bikin karamelnya disini aku udah siapkan 100 gram gula pasir kemudian kita masak sampai benar-benar menjadi karamel nah kalau udah leleh seperti ini sekarang kita masukkan 200 ml air panas tuang sedikit demi sedikit dulu sambil diaduk-aduk untuk apinya ini masih di api kecil kemudian kita akan siapkan 1 sendok makan air ditambahkan dengan setengah sendok makan maizena diaduk rata kemudian masukkan ke dalam karamelnya dan dimasak lagi sampai karamelnya itu benar-benar mengental nah kalau udah kental seperti ini matikan kompor nah kalau pudingnya udah set kita tuang karamelnya 1 centong aja seperti ini kita bagi rata semuanya nah setelah dibagi rata seperti ini untuk toppingnya aku menggunakan mariregel yang seribuan di warung kemudian ditumbuk tapi jangan sampai benar-benar halus masih ada yang kasar-kasarnya lalu kita tuang di atasnya dan ini dia puding karamelnya udah jadi simple, cepat, dan enak banget tuh kelihatannya untuk estimasi harga nanti aku tulis di deskripsi langsung aja mau aku cobain walaupun tidak menggunakan susu AHT tapi ini benar-benar lembut pudingnya udah gitu manisnya pas perpaduan lembut dari puding dan juga lelehan karamelnya ini benar-benar enak banget selain itu untuk tepingnya walaupun pakai mariregel yang murah tapi untuk rasanya ini pas banget menurut aku nah tipsnya supaya tidak pahit untuk karamelnya jangan lupa masak karamelnya itu dengan api kecil ya teman-teman ini rekomen banget buat ide jualan di rumah untuk estimasi harganya aku kira-kira jual harga Rp3.500 per cup itu tergantung bahan yang digunakannya teman-teman nah disini aku hanya menggunakan resep ekonomis tapi rasanya enak banget dan segitu aja video aku hari ini mudah-mudahan bermanfaat terima kasih sudah menonton Assalamualaikum